Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini akan memaparkan hasil tugas akhir kami dengan judul Perancangan Universal Smart Charger berbasis IoT Saya sendiri Chandra Halim Ijna Reno dengan NIM 21060117140061 Konsentrasi teknik tenaga listrik dengan subjudul Desain dan Rancang Bangun Bug Converter CCCV dengan Auto Output Voltage Dan saya Muhammad Brian Regi Pratrama dengan NIM 21060117140095 Dari konsentrasi kontrol dan instrumentasi Subjudul saya yaitu Perancangan Sistem Monitoring dan Data Logger Pada Universal Smart Charger berbasis IoT Pada subjudul ini membahas alat pengisian baterai yang menggunakan konverter bug Dengan metode CCCV yang mampu mengisi 1-4 sel baterai Li-Ion secara otomatis Dengan sumber listrik adapter DC 24V Alat ini terdiri dari rangkaian daya yang merupakan rangkaian bug converter Dan rangkaian kontrol yang merupakan mikrokontroller, sensor daya, dan driver MOSFET Untuk mengontrol proses pengisian baterai Alur kerja alat ini adalah ketika susunan baterai telah terhubung pada alat Akan dilakukan proses identifikasi baterai Lalu dilanjutkan pengisian baterai menggunakan metode CCCV Identifikasi jumlah sel baterai dilakukan untuk mengetahui jumlah sel baterai yang terhubung Dan menentukan set point tegangan maksimal pengisian baterai Proses ini dilakukan dengan algoritma perhitungan seperti pada simulasi ini Dengan menggunakan 2 sel baterai Li-Ion dan SOC 50% Algoritma ini mampu menunjukkan jumlah sel dan tegangan maksimal yang benar Serta pada pengujiannya Algoritma ini dapat bekerja pada semua susunan sel baterai Ketika pengisian baterai pada 1-4 sel baterai Pengisian baterai dapat berjalan CCCV atau constant current, constant voltage Terlihat grafik tegangan pengisian pada semua sel baterai Naik sampai konstan pada tegangan maksimal yang sesuai jumlah sel baterai Serta grafik arus pengisian stabil pada awal pengisian baterai Ketika tegangan pengisian baterai sudah pada titik maksimumnya Grafik arus pengisian kemudian turun Sudul saya, saya akan memonitoring pengisian daya baterai Menggunakan data logger Prinsip data logger sendiri adalah sebuah perangkat elektronik Yang berfungsi untuk menampilkan data hasil rekam Dan menyimpan data dalam jangka waktu yang telah ditentukan Kemudian untuk pengujian sistem secara keseluruhan pada tugas akhir ini Merupakan pengujian yang dilakukan dengan menggabungkan seluruh sensor Yang digunakan dalam tugas akhir ini Sistem penyimpanan yang digunakan untuk merekam data dengan waktu nyata Kepengujian sistem secara keseluruhan bertujuan untuk menguji dan menganalisis nilai keseluruhan sensor Dan sistem penyimpanan data logger Pada pengujian ini, penggabungan seluruh sensor digunakan menjadi satu kesatuan Dan menghasilkan nilai-nilai keseluruhan dalam satu bagian Sensor-sensor tersebut diantaranya sensor tegangan Sensor arus ACS712 Akan ditampilkan semua hasil yang terekam oleh data logger Yang di-upload di website ThinkSpeak Untuk datanya akan terlampir seperti ini Terima kasih telah menonton!